Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat penggemar sejarah pada episode kali ini Saya akan memperkenalkan seorang tokoh arismatik Yang merupakan terah dari Pabu Siliwangi Yang bernama Raden Tanjeng Dalem Adipati Suralaksana Yang mana beliau adalah merupakan tokoh zaman dulu Di Desa Cilengsir Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis Untuk menuju situs makom beliau Dari depan kantor Kecamatan Rancah Yang berhadapan dengan kantor Desa Cilengsir ini Maka kita harus mencapai perjalanan Kurang lebih 400 meter lagi Tapi untuk melanjutkan video ini Saya mohon karena Allahnya untuk tekan tombol subscribe Like dan share kepada teman-teman Anda Semoga ilmu Anda bermanfaat Terima kasih Raden Tanjeng Dalem Adipati Suralaksana Dari namanya saja beliau sudah menunjukkan Orang yang harismatik sangat disegani Sekaligus disenangi oleh rakyatnya sendiri Kita ketahui bahwa Gelaraden adalah keturunan dari Raja Yang mana Adipati Suralaksana ini merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi Yang turun kepada Prabu Munding Surya Ageng atau Munding Sari Dengan perkawinan Ibu Ratu Mayang Karuna Kemudian turun kepada Prabu Raga Mantri Dengan perkawinan Ratu Sunyalarang Yang mana Raga Mantri ini dikenal dengan nama Prabu Pucuk Umum Yang merupakan murid kesayangan dari Sarif Hidayatullah Kemudian dari Raga Mantri mempunyai putra yang bernama Prabu Hawur Kuning yang berada di Pangandaran Kemudian turun kepada Dalam Sarepun Agung Dari Dalam Sarepun Agung kemudian turun kepada Sunan Cihideng Dan selanjutnya keturunan ketujuh Yaitu Adipati Hayam Canggong Yang menjadi Bupati Rancah yang pertama Untuk penjelasan Adipati Hayam Canggong Maka saya akan bahas nanti pada video episode yang akan datang Sahabat gelar yang disandang oleh Adipati Hayam Canggong Maka kemudian dilanjutkan oleh Bupati Rancah yang kedua Yaitu Adipati Janglapa Kemudian kepada Adipati Belok Dan selanjutnya diturunkan kepada Adipati Surayati Yang berasal dari Kewung Larang Dan yang akan kita ceritakan pada saat ini adalah Adipati Raden Kanjeng Dalam Suralaksana yang berada di daerah Cilengsir ini Sahabat perlu kita ketahui bahwa jabatan Adipati yang dimiliki oleh Adipati Suralaksana ini Setelah diturunkan oleh ayahnya Adipati Surayati Yaitu berkuasa di Kadipaten Rancah ini Yaitu sekitar tahun 1703 Masehi Pada masa Kesultanan Mataram Amangkurat yang ketiga Sahabat kita sekarang sudah sampai ke tangga Ini kelihatan baru dibangun beberapa waktu yang lalu Yang mana hitungan dari tangga ini Konon kabarnya ada 100 tangga Yang mana ini dibangun semasa pemerintahan Kewung Haji Ewa Sahwana Sahabat perlu diketahui bahwa Adipati Suralaksana ini yang saya terima bahwa Beliau mempunyai dua putra Yaitu yang pertama adalah Nyai Ageng Turi Atau disebut juga Nyai Ageng Depok Karena beliau dimakomkan di Makom Depok Tepatnya di Dayah Rancah Dan pernah mempunyai suatu padepokan Atau pesantren yang dipimpin oleh suaminya Yaitu Kiai Nugraha Kemudian yang kedua putranya Bernama adalah Dalem Banduk Kerta Yang merupakan Bupati yang diwariskan oleh Adipati Suralaksana Dan yang selanjutnya adalah Diturunkan kepada cucu Adipati Suralaksana Yang bernama Dalem Yudha Manggala Yang menjadi Adipati terakhir di Kadipaten Rancah Sahabat perlu digarisbawahi bahwa Gelar Adipati ini adalah seseorang yang memimpin Dari sebuah Kadipaten Yang mana Kadipaten ini adalah bawahan Atau bagian dari Kesultanan Yang dikabarkan bahwa Kesultanan yang dipimpin oleh Adipati Suralaksana ini adalah Bagian dari Kesultanan Mataram Dan sangat jelas bahwa Kadipaten Rancah ini adalah Merupakan Kadipaten tertua jauh sebelum Kabupaten Ciamis Karena Kabupaten Ciamis baru berdiri tahun 1914 Pada masa pemerintahan Raden Arya Sastra Winata Sahabat Tata Bijak mengatakan bahwa sejarah akan terulang Dan ini dibuktikan bahwa Ibu Kota Kecamatan Rancah Sekarang kembali ke desa Cilengsir Kenapa saya mengatakan kembali ke desa Cilengsir Karena dulunya Ibu Kota Kadipaten Rancah ini berada di Cilengsir Masa pemerintahan Adipati Suralaksana ini Yang mana dilatar belakangi karena rancah itu Semasa pemerintahan Adipati Gayam Canggung Terkena genangan air Karena masih labil pada saat itu Kena rawa-rawa kemudian pindah ke Kaung Larang Yang diakhiri dengan masa pemerintahan Adipati Surayati Dan kembali ke Cilengsir Yaitu dipimpin oleh Adipati Suralaksana Sahabat kita sudah sampai di Adipati Suralaksana kita doakan Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau adalah seorang Muslim yang taat Kita doakan semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati